Welcome back to my channel Masih bersama Anika Bibit Impor dari Militar Selamat datang bagi yang baru Bergabung dengan channel ini Jangan lupa like and subscribe Karena itu subscribe itu gratis Meskipun saya belum monetisasi Karena masih males ngurusnya Apalagi kemarin ada peringatan Dari Google itu tentang Dampak Ukraina, perang Ukraina Sama Rusia Nah gak apa-apa lah Yang penting kita akan berbagi Tentang jenis-jenis varieta Bibit, nanti next Kapan-kapan kita tentang penanamannya juga Dan berkunjung ke pekebun Kali ini mimin Teman-teman udah banyak yang hafal Kalau alpukatnya merah ini yang dari Vietnam Ini kuba yang udah kita petik Dari pohon yang sehat Dan ini beratnya 500 gram Bismillah Seperti apa kalau kita Mau makan kuba yang dari pohon sehat Kalau dari pohon yang gak ada daunnya Kemarin kurang bagus ya Tetapi Waktu itu Tinggal sedikit tuh Saya review enak banget Untuk dijus itu Kental banget itu Jadi lemaknya itu Kerasa banget Bijinya kecil kuba itu Mudah-mudahan sih ini bagus Di musim penghujan ya Bismillah Oke Enak Kering Jadi oilnya Lembut kerasa Kalau kuba itu langsung manis Jadi teman-teman pekebun Bagi teman-teman pekebun ya Kita harus survei marketnya Marketnya itu lebih suka manis Atau gurih Nah kadang Masyarakat Indonesia itu Ada yang menyukai manis Ada yang menyukai gurih Jadi dengan tentukan sendiri ya Kalau alpukat yang gurih-gurih ada Kalau ada perpaduan manis Itu jenis-jenis West Indian Seperti ini Seperti kuba Bisa menjadi pilihan untuk Tanam Untuk Yang ditanam skala perkebunan Kalau Tonasenya cukup bagus Karena kuba itu Beratnya itu 500 hingga 1 kilo Padat banget gitu ya Mimin coba lagi Ini seperti ada serat Tetapi ini tidak mengganggu Dan ini enak Tapi masih enak yang Beberapa hari yang lalu ya Itu masih kering banget Kalau ini Masih Lembut Lembutnya masih kalah gitu Kayak yang kemarin itu Terus manisnya lebih kerasa yang kemarin Tapi overall ini enak Dan menteganya banyak banget ini Kalau dimakan tuh Lembut ya Biasanya kan Ada beberapa yang menyukai Rasa alpukat Itu yang legit Artinya itu yang lengket Terus ada yang menyukai Alpukat jenis-jenis lembut Seperti kubah Seperti ini Jadi dimakan itu enak Tidak susah Terus ini Kadar oilnya juga Bagus Kadar oilnya juga banyak Jadi ini semakin dibawa ke MDPR Rendah Akan lebih bagus lagi Dan rasanya Akan lebih nendang lagi Kalau kubah itu Bibit di planter bag ada Terus Disini bibit-bibit yang Ukuran besar-besar Kalau ini kita ada varitas baru Tetapi belum kita keluarkan Tetapi sudah kita Nanti kita uji coba Untuk rasanya Kalau produktivitas Buat sangat bagus Dan ini Teman saya Yang sama-sama Youtubernya Karena sama-sama Pak Kebunnya Mengembangkan varitas ini Nanti kapan-kapan akan Mimin share Mimin Nah ini enak banget Alpukatnya Dan berukuran jumbo Hanya belum Kita keluarkan varitasnya Karena kita akan buktikan dulu Kecuali teman-teman Minimal pengambilan 1 hektare Boleh lah Nanti kita bikinkan Kita produksikan Kalau yang ingin Batang-batang besar Seperti ini Boleh pesan dulu Inden Di 3 hingga 6 bulan Insya Allah sudah jadi Bibit siap kirim Nah Kembali lagi ke Kubah tadi Yang dari Vietnam Terus ini kemarin Ada yang udah overrap Kubah itu enak Langsung manis Gurih ngeblend Seperti ada Susunya Nah kalau ini Namlong Kemarin jatuh Bener-bener Di berongsongan Pohon itu Sudah benjut lagi Udah jatuh ke tanah Jadi ini udah overrap Wow Tapi dagingnya Keren banget Ini Namlong itu Benernya Kering banget Dan Lembut banget Nah Sekarang akan kita coba Semakin overrap Seperti apa Kalau kubah Kemarin 5 hari Saya Simpan di kulkas Itu tidak terjadi Oksidasi Jadi warnanya Tetap keren Tidak menghitam Itu kubah ya Itu biasanya Menandakan Kalau alpukatnya itu Berlemak tinggi Nah ini Namlong juga Seperti itu Cantik banget sih ya Nah Nah daging-daging Yang berwarna Orang Cantik Yang tahun lalu Lebih seperti kunyit ya Karena ini udah overrap Terus pohonnya juga Nggak ketahuan Kalau jatuh Nah Kulitnya tipis Kalau enam long itu Tipis banget Ini udah overrap Hmm Enak Lengket Seperti kosong Tiga empat Kira ini Sudah nggak layak Untuk dimakan Karena Udah jatuhan Udah jatuh Dari pohon Itu loh bunyi Mak gedebuk Kayak gitu loh Ternyata itu Masih koyoknya Nih loh Rasa nih Lihat ya Tuh Dagingnya Orang banget ya Coba Kuba Kalau ini bisa Namlong itu Orang banget Dan ini Sap juga Karena lilin ya Apakahnya tetep hijau Kalau kosong Apa itu Namlong itu Warnanya tetep hijau Dan ini semakin overrap Masih enak dimakan Biasanya Teman-teman ya Selama ini Kita review Beberapa Semua alpukat deh Kalau udah overrap Itu nggak enak Apalagi Terlalu matang Sudah kembelondoten Seperti ini Biasanya nggak enak Tapi ini namlong itu Masih enak banget Semakin berlemak Dan semakin Lalu wembut Dari makan Lalu wembut Terlunyur Lemaknya Lemak Ini di Vietnam Itu juga jadi Unggulan Teman-teman Yang pekebun Di Vietnam Itu ngomong Kalau dia itu Paling favorit Alpukat namlong Kita bingung ya Semuanya Alpukatnya enak-enak Memang kita akui Kalau nggak enak Kalau nggak enak Ya udah Ngomong aja Nggak enak Nggak enak Kalau ini rasanya Hanya lagi Datang lagi jarang-jarang Karena kita menemukan Apukat yang bisa Sekunyit Warna dagingnya Ikutin terus WA nanti Kalau mau pengambilan bibit Minimal untuk 1 hektare Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh